Selamat siang teman-teman, nah kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman subscriber ya yang menanyakan tentang honda beat ngasep ya teman-teman nah seperti ini, ini mumpung ada motor ya ini honda beat injeksi dengan keluhan ngasep nah pertanyaannya yaitu honda beat kalau ngasep itu apa bisa cuman diganti ring saja, apa bisa sembuh nah seperti itu teman-teman pertanyaannya ya motor ngasep itu terjadi karena dua hal teman-teman yaitu ring seher habis dan silk lab bocor nah kalau silk lab bocor itu biasanya kalau nunggu agak panas sedikit baru dia keluar asep, berl 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 cuman gak setebal kayak ring piston ya, tipis kalau ring piston itu agak tebal, mesin dihidupkan itu langsung asep kalau ring piston, kalau silk lab dia nunggu agak panas sedikit sebentar terus kemudian ada asep tipis ya itu kalau silk lab, nah kalau motor empat tak itu ada tiga bagian ring ya di bagian sini, ring kompresi nomor 1, ring kompresi nomor 2 kemudian yang ring oli, ini di bagian sini, ring cacing ini ya tiga di sini nah kalau ring ini aus, ini otomatis oli akan masuk ke ruang bakar teman-teman jadi mengakibatkan asap tebal terus bagian cylinder block ya di sini kita lihat di bagian sini teman-teman, di bagian linernya di bagian ujung sini ya ini yang tidak terkena ring piston dan ini bagian sini, yang bersih ini, ini bagian yang terkena ring piston jadi ring piston itu tidak sampai sini cuman di bagian sini ini harusnya dibersihkan dulu teman-teman ya ini kan masih ada kerak-keraknya nih, di bagian sini ini kita bersihkan dulu sebenarnya harusnya semuanya kita sudah bersihkan ya kita bersihkan, kemudian kita rabat seperti ini nah, kalau terjadi ngantong ketika kita rabat seperti ini ada separasi dead terus turun, jerap nah itu tanda bahwa cylinder block ini sudah waktunya di call terulang teman-teman jadi naik out persis ya nah kemudian kalau ini masih cukup baik ya tidak terlalu dalamnya, tidak terlalu terasa itu masih bisa digunakan teman-teman ya, terus kemudian kita cek di bagian pantatnya di bagian sini nah ini sama juga teman-teman di bagian sini, ini bagian yang terkena ring piston dan ini yang tidak bagian sini pantat piston ini tidak terkena ring piston ya ini cuma di bagian sini nah kita rabat seperti ini tidak terlalu dalam itu masih bisa digunakan teman-teman terus selanjutnya kita cek juga di bagian sini garis-garis tipis di bagian sini nah di bagian sini kita cek ya kalau ada garis lurus lurus itu cukup banyak nah itu juga wajib di call terulang teman-teman nah tapi kalau di bagian sini masih halus halus seperti ini ini masih halus banget teman-teman ya jadi masih bisa digunakan teman-teman jadi kalau semisal kita ganti ring saja insya Allah awet ini akan awet karena di bagian sini ya seperti itu tadi teman-teman sudah saya jelaskan di awal tadi ya nah itu teman-teman terus untuk masalah ring pistonnya carilah kualitas ring piston yang original teman-teman kalau ingin awet lah intinya ya karena kualitas original itu bahan dari bajanya itu cukup keras jadi tidak gampang habis terkena gesekan ya terkena gesekan jadi tidak gampang habis terus kemudian pilih oli mesin ya yang paling penting oli mesin ya pilih oli mesin yang original juga yang asli ya mahal gak apa-apa yang penting asli teman-teman itu kualitasnya sangat baik sekali ya untuk bagian pelumasan nah seperti itu teman-teman terus kemudian kalau ingin maksimal lagi seal clap ya seal clap itu juga harus diganti kalau kita bongkar seperti ini seperti ini wajib seal clap diganti ya jadi gak bongkar dua kali nantinya harganya juga gak mahal ya sekitar 25 ribu aja jadi wes api teman-teman untuk bagian ini apa clapnya bagian clapnya juga ini semisal tidak bocor ya gak usah disekir teman-teman ya biarkan saja kalau gak bocor kalau bocor ya wajib disekir kenapa gak boleh disekir karena kalau disekir nanti clap ini cepat cepat habis teman-teman cepat jeglong ke dalam cepat habis makanya kalau gak bocor gak usah disekir gak perlu disekir cuman ganti seal clapnya aja wes beres teman-teman sarannya ya di bagian blok ini teman-teman di bagian blok ini aja wes kalau blok ini masih bagus ganti ring piston ya joss ya seperti itu oke semoga bermanfaat ya walaupun sedikit semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang masih pemula masih belajar jangan lupa subscribe yang belum subscribe dibantu subscribe nya ya oke like komen yang belum paham ya share-share video saya semoga bermanfaat oke terima kasih sudah menonton salam dari saya migo hasratumoto salam dari saya Indonesia dari 4 歡迎 amsi Indonesia Terima kasih.